Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal di mana dalam soal tersebut diketahui koefisien kerja suatu kulkas. Dalam soal ini ditanyakan besarnya usaha yang diperlukan oleh kulkas untuk mengubah air menjadi es di mana diketahui masa air, kapasitas kalor air, serta koefisien lebur air. Dari soal diketahui koefisien kerja sama dengan 9, masa air sama dengan 3 kg, suhu mula-mula air sama dengan 30 derajat celcius, koefisien lebur air sama dengan 333,5 kJ per kg, dan kapasitas air sama dengan 4,2 kJ per kg. Dari soal ditanyakan usaha kulkas untuk merubah air tersebut menjadi es. Yang pertama, yang perlu kita tahu, koefisien kerja dinyatakan dengan K sama dengan Q atau kalor yang diperlukan per W atau usaha yang diperlukan. Untuk mengetahui nilai Q atau total kalor yang dibutuhkan, maka terlebih dahulu kita lihat grafik perubahan air berikut. Mula-mula, air yang bersuhu 30 derajat celcius dan bermasa 3 kg akan turun suhunya menjadi 0 derajat celcius. Kemudian, pada suhu 0 derajat celcius, air akan berubah wujud menjadi es. Sehingga, total kalor yang dibutuhkan adalah kalor perubahan suhu, yaitu M dikali C dikali delta T ditambah kalor perubahan wujud atau kalor lebur, yaitu M dikali L. Persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi Q sama dengan M dalam kurung C dikali delta T ditambah L. Tinggal kita masukkan nilainya satu persatu, M sama dengan 3, C sama dengan 4,2, delta T perubahan suhu, yaitu dari 30 menjadi 0, atau 30 dikurang 0 ditambah koefisien lebur, yaitu 333,5. Kita tulis ulang, 3, kita kalikan dulu 4,2 dikali 30, hasilnya 126 ditambah 333,5. Kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung, kita tulis ulang, 3 dikali 459,5. Dikalikan, hasilnya sama dengan 1378,5 kJ. Setelah nilai kalor yang dibutuhkan diketahui, kita kembali ke persamaan koefisien kerja, di mana K sama dengan Q per W. Untuk mengetahui usaha yang dibutuhkan, maka kita akan mengubah persamaan koefisien kerja dengan melakukan kali silang. Jika dilakukan kali silang, maka persamaan akan berubah menjadi W sama dengan Q per K. Kita masukkan nilainya, Q sama dengan 1378,5 dibagi 9. Hasilnya sama dengan 153,167 kJ. Gimana koefisien? Mudah kan? Oke koefisien, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Selamat menikmati.